Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah Jam Tangan Tando Rio. Sebenernya udah lama gue pengen review merek ini, cuma baru sekarang bisa kesampean. Karena kebetulan ini gue dapet support langsung dari sellernya yang ada di Shopee. Nama tokonya WAC Store, untuk link tokonya udah gue siapin di deskripsi. Dan ternyata ownernya ini punya channel Youtube juga guys, namanya Satu Menit TV. Gue yakin diantara kalian udah ada yang pada tau juga ya. Channel ini pembahasannya lebih ke jam tangan-jam tangan Homage dan Microbrain. Disana tuh lengkap banget, mulai dari Pagani, Steel Dive, Cadison, Speak & Sound dan masih banyak lagi. Termasuk si Tando Rio ini pastinya. Jadi jangan lupa subscribe juga ya, terutama buat kalian yang suka sama jam tangan-jam tangan Microbrain ataupun jam tangan Homage. Oke, kembali ke jam tangan. Untuk boxnya dia kayak gini, bahannya karton polos. Cuma ada logo brand di bagian atasnya. Terus buat kelengkapannya, disini ada user manual. Dan info aja, walaupun produknya ini gak menyertakan kartu garansi, tapi kalau kita belinya di toko WAC Store, maka otomatis akan dapet garansi mesin selama 1 tahun. Pokoknya udah aman lah. Oke, ini dia jam tangannya. Tando Rio Homage Seiko SKX 007. Oh iya, karena ini kali pertama gue review merek Tando Rio. Dan mungkin kedepannya juga bakalan review lagi. Jadi disini gue mau kasih info dari awal. Kalau produk-produknya Tando Rio ini, beberapa emang gak dikasih nama resmi. Jadi yang ini gue sebut aja Tando Rio SKX 007. Karena emang mirip. Dan sebenernya ini bukan hal aneh ya di dunia micro brand. Jadi kalian gak perlu heran. Oke, karena jam tangan ini adalah Lazy Homage dari Seiko SKX 007. Jadi gue gak akan panjang lebar lagi bahas desainnya. Karena emang desainnya ini udah mirip banget lah sama SKX 007. Ini kebetulan gue punya barangnya, SKX 007. Kalian bisa lihat nih. Mulai dari bentuk case, bezel, crown, terus komposisi dial kayak marker dan jarum-jarum penunjuk. Ini sama persis bentuknya. Yang beda paling di fitur kalender aja. SKX 007 dia day and day. Sedangkan yang Tando Rio ini day only. Overall untuk desain, di luar warna ya. Untuk desainnya ini menurut gue tingkat kemiripannya antara 80-90% lah. Dan karena gue penggemarnya Seiko SKX 007. Otomatis gue suka banget sama jam tangan ini. Karena feelnya tuh kayak SKX 007 versi upgrade gitu ya. Material case dan bezelnya udah titanium. Dengan finishing doff khasnya titanium. Terus insert bezelnya juga udah bagus. Materialnya keramik. Kemudian gak ketinggalan juga bagian kaca yang udah sefire crystal dengan anti-reflektif. Jadi selain tahan gores, kacanya ini juga udah jauh lebih jernih dan minim pantulan cahaya. Jadi secara build quality, jam tangan ini emang udah solid banget. Kemudian untuk kualitas detail juga gak kalah bagus. Gue liat disini untuk warna dialnya dia pilih pake warna hitam solid. Gak pake sunburst-sunburst sama kayak SKX. Cuma untuk warna hitamnya Tando Rio ini lebih pekat. Apalagi didukung dengan kaca sapphire with anti-reflektif. Jadi warna hitamnya keliatan makin pekat. Dan ini adem banget diliatnya guys. Terus untuk detail printing-printingnya juga udah bagus, rapi. Begitu juga dengan bagian hands. Keliatan udah cukup halus. Nah, kalau kalian liat bagian marker dan hands. Warna hijaunya ini agak mencolok ya. Ini karena dia pake super luminova jenis C3. Karakternya emang kayak gini guys. Dia warna hijaunya terang. Terus pas nyala juga terang banget di awal. Karena C3 ini adalah jenis luminous yang tingkatannya paling tinggi diantara jenis super luminova lainnya. Selain luminous, Tando Rio ini juga dilengkapi dengan fitur diver watch lainnya. Kayak water resistant 200 meter, rotating bezel, screw down crown, dan screw down case back pastinya. Nah, untuk bezelnya sendiri ini unidirectional atau bezel putar satu arah dengan 120 klik. Untuk pengaplikasiannya udah oke ya. Lumayan presisi. Ini gue tekan-tekan dari atas. Ternyata gak ada bouncing sama sekali. Cuma bouncingnya tuh baru keliatan pas kita tekan dari samping. Tapi ya, segini sih masih dalam batas wajar lah. Dan untuk feel putaran bezelnya sendiri, menurut gue ini beda banget sama jam tangan yang materialnya stainless. Kalau yang stainless biasanya dia lebih smooth, empuk gitu ya. Kalau ini dia garing dan clicky banget. Putarannya masih tetep berat, masih tetep berbobot. Dan sama-sama asik sih buat dimainin. Cuma emang karakternya beda. Dan menurut gue kalian harus cobain ini sih. Sensasinya bener-bener beda banget. Kemudian untuk bagian strap, bahannya rubber. Hampir mirip bahan silikon gitu sih. Karena dia teksturnya lembut, kenyal, dan pastinya lentur banget. Ini desainnya juga udah bener ya. Alat-alat diver watch. Di deket lelak ini dia bergelombang. Terus bagian atasnya bertekstur kulit jeruk. Kalau bagian bawahnya polos. Overall sih untuk desainnya ini mirip kayak strap rubbernya Seiko-Seiko STO series. Untuk bentuk ring holder dan buckle juga sama persis kayak gini. Berikutnya untuk bagian belakang, materialnya titanium juga. Di sini ada beberapa info nih. Ada titanium, water resistant 200 meter, sapphire crystal, dan automatic movement. Nah untuk movementnya sendiri, jam tangan ini pake movement yang udah sangat populer di kalangan microbrain. Yaitu Seiko NH35. Kemudian untuk ukuran, dia gak beda jauh sama SKX007. Lebar diameternya ada di angka 41mm. Double-nya 13mm. Lebar laknya 22mm. Dan panjang lak-laknya 46mm, kurang sedikit. Artinya jam tangan ini punya ukuran yang masih cukup ideal untuk sebuah jam tangan diver. Buat dipake di tangan kecil gue yang lingkarnya cuma 15,8cm pun ini masih enak banget. Untuk strapnya juga masih cocok. Ini gue masih ke bagian lubang nomor 2. Gak sampe mentok di lubang nomor 1. Cuma gak enaknya rubber strap diver ini. Karena dia bergelombang di bagian sininya. Jadi si ring holder ini tuh mentok gak sampe ke atas. Hasilnya ya gini, ujung strapnya gak ke handle. Tapi tenang aja, hal ini gak berlaku kalau lingkar tangan kalian lebih gede dari tangan gue. Karena ujung strapnya gak akan ngisah sepanjang ini ya. Intinya sih strap diver ini kurang cocok buat dipake di pergelangan tangan kecil kayak gue. Oke kesimpulannya, Tandorio ini bisa banget dijadikan sebagai alternatifnya Seiko SKX 007. Yang udah diskontinue atau udah gak diproduksi. Yang bahkan secondnya pun sekarang udah susah dicari ya. Kalaupun ada, harganya udah agak-agak ngeri. Jadi menurut gue emang jam tangan ini cocok banget lah buat jadi alternatif SKX 007. Apalagi untuk spek Tandorio ini udah jauh lebih unggul. Materialnya all titanium, kaca sapphire crystal, insert bezel dari keramik, super luminova, dan mesin Seiko NH35. Menurut gue jam tangan ini udah sangat layak untuk di koleksi. Bahkan buat dijadikan koleksi jangka panjang juga pastinya aman ya. Kalau liat dari spek-speknya yang udah gue sebutin tadi. Harganya juga masih masuk banget. Waktu video ini dibikin, harganya ada di 2,8 jutaan. Dan untuk sekelas jam tangan titanium, harga segitu masih cukup terjangkau. Oke guys, itu tadi review dari Tandorio SKX 007 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.